Kita baca dulu, bulan berapa dia panen Kalau dia panen bulan 12, kita harus panen bulan 1-2 Jadi pengolahan tanah sampai berhasil, modal total? 21 juta Tembus 150 juta Tembus 150 juta, Alhamdulillah teman-teman Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Wih bos, lagi apa nih bos? Ini lagi noret ini, mantap Coba lihat senjatanya Waduh teman-teman, ini adalah guru saya teman-teman Ini yang saya sebutkan waktu itu, waktu saya nanam tomat teman-teman Ini orangnya, ini adalah Kalihin yang memberikan resep ke saya Untuk penyeprayan malam hari teman-teman Yuk kita tanya-tanya lagi ilmu yang lainnya teman-teman Ini adalah tanaman kacang buncis ya teman-teman Ini just sekali milik Bapak Lihin teman-teman Nah, kalau saya sih manggilnya kakak ya teman-teman Ini Kalihin ini bos coklat, bos kopi teman-teman Bos ini, bos kemiri juga teman-teman Jadi beliau ini jual beli hasil bumi Bahkan dari itu kayak petai gitu ya Petai jengkol yang hasil bumi aja Kelapa beli gak kalihin kelapa? Wah, kelapa juga diterimanya Kapol kayak gitu kalihin ya Kapol, terus Apalagi yang lagi booming sekarang, lagi mahal-mahal ini Kayu manis Oh iya, kayu manis Terus Palak juga kalihin ya Palak juga beli Nah, kalau untuk warga Lampung daerah sini Untuk daerah Keluwi Untuk daerah Padang Cermin, pesawaran ya Daerah Keluwi, daerah Anglo, daerah Kedondong Udah pada kenal semua sama kalihin ini Beliau ini sudah lama bertani Dan juga jual beli hasil bumi Dan Alhamdulillah Inilah kesuksesan yang beliau raih Nah, ini teman-teman bisa melihat ya Untuk Walaupun tampangnya seperti ini Beliau ini ilmunya bagus ya teman-teman Walaupun seperti kayak gaya-gaya bos begitu ya Tapi beliau ini sudah kompeten di pertanian teman-teman Lihat Tanamannya tidak ada yang kena hama teman-teman Tidak ada yang Yang bercak atau apalah Ting-bating ya Sunda nama Itu tidak ada ya teman-teman Kita bisa lihat kesana Oh iya, kalihin ini usianya berapa bulan kalihin Harus satu bulan lima hari Satu bulan lima hari Satu bulan lima hari itu 35 berarti ya 35 HST sudah berbunga ya teman-teman Tapi mohon maaf ya admin Tidak pernah nama buncis Jadi admin tidak tahu Standarnya berapa hari untuk berbunganya Untuk berbunga Satu bulan sudah berbunga Oh sebetulnya satu bulan sudah mulai muncul bunga ya kalihin ya Itu sudah keluar Bunganya sudah rame tuh Seperti ini Insektisidenya apa aja kalihin Insektisidenya apa aja kalihin Insektisidenya pakai ini Pakai Insektisidenya pakai regan Ya mereknya yang pas Jangan yang biasa Ini perawatan buncis ini cuma pakai insektisidenya aja Atau pakai yang lain juga Tidak Tapi ini ada seperti ini Ini mungkin karena Karena efek apa ini kalihin Nah ini efek karena udah daun tua Oh iya Ya sebetulnya diambilin begini Dia tidak memakan pupuk Oh iya Ya teman-teman ada juga yang seperti ini ternyata Untuk perempelan ini seharusnya umur berapa kalihin Untuk perempelan umur 30 hari sudah dirempel Seharusnya ya sudah dirempel Untuk buncis ini Ya teman-teman Seperti ini Kacang buncis Sebelah sini Oh iya kalihin Untuk fungisida pakai apa ini kalihin Antrakol Antrakol dicampur Sama ini apa namanya Kalsium Antrakol Mi kalsium teman-teman Untuk fungisidanya Kalihin ini pakai Antrakol Dicampur dengan kalsium Untuk pupuknya apa aja kalihin Pupuknya NPK NPK apa nih NPK bas NPK bas itu NPK 16 Saya belum kenal soalnya NPK bas yang 16 Oh 16 Saya seringnya pakai Pak Tani Pak Tani sama DGW Ya teman-teman Sudah ada Buahnya teman-teman Seperti ini Buah buncis Oh iya bibitnya Kalihin Ini bibit apa kalihin Bibit buncisnya Merak dari Pabrikan apa Dari Turunan Dari pabrik Meraknya Panah Merah Buncis Panah Merah Wah Mantap ini Panah Merah Yang Trisna Merak itunya Trisna Dari Panah Merah Kalihin ya Iya teman-teman Bunganya Lebat sekali Oh iya Kalihin ini Karena bunganya Lebat ini Untuk pupuk Seprenya apa aja Pupuk selain kalsium Selain kalsium Pak pakai Pupuk kandang Oh jadi Untuk Untuk disemprot Cuma kalsium aja Antrakol ini Iya Wow Mantap teman-teman Enggak pakai Gandasil Atau yang lain Misalkan MKP Ultradap Wah Mantap sekali Teman-teman Ini super irit ya Cuma di bawah Pakai Itu apa namanya Ini pakai kotoran Kambing Untuk pupuknya ya Terus beliau ini Oh iya Untuk NPK 16 tadi Dikocor apa bagaimana Dikocor NPK 16 Dikocor Lalu untuk punya Perayanya teman-teman Cuma disemprot Kalsium aja Maantrakol ya teman-teman Enggak pakai Gandasil Enggak pakai MKP Enggak pakai Ultradap Teman-teman Wah Mantap sekali ini ya Sangat hemat Sangat hemat Ini super hemat Ini teman-teman Nah untuk penggunaan ini Ini serintil Serintilnya Ini kok masih seperti ini Ini apakah aman ini Kalian Aman Oh aman Jadi untuk Prosesnya seperti apa Sudah dinetralkan Pakai M4 Oh iya Kita netralkan dulu Setelah sudah Dingin Baru kita Pakai Itu lama fermentasi Waktu itu Berapa hari Selama 20 hari 20 hari Proses fermentasinya Dengan M4 Langsung ditabur Atau ditugal ini Waktu itu Ditabur Ditabur saja Iya teman-teman Ini untuk Pupuk dasarnya Pakai serintil ya teman-teman Masih Masih bulat-bulat Teman-teman Sebelumnya Saya mau tanya Untuk penaburan ini Serintilnya Masih bulat-bulat ini Sebelum tanam Atau setelah tanam Sebelum tanam Berapa hari sebelum tanam Sebelum tanam 20 hari 20 hari sebelum tanam Sudah ditabur Serintil ya Sudah ditabur Kauai kambing Walaupun belum pecah Walaupun belum seperti tanah Tapi ini Ternyata Menurut Kalihin Aman ya teman-teman Aman Karena Satu Tadi dipermentasi dulu 20 hari Menggunakan M4 Lalu Beliau tabur 20 hari Sebelum tanam Nah setelah 20 hari Baru Beliau tanam Oh iya Untuk penanamannya ini Tanam biji Apa di Polybag dulu Kak Lihit Tanam biji Tanam biji langsung Iya luar biasa teman-teman Tanam biji langsung Langsung kita Semprot pakai regen Wow Regen merek BAS Mantap Karena dia takut Ada hama Seperti jangkrik Belalang Itu yang bahaya Oh iya kalihin Waktu kita ngobrol itu kan Waktu kasih resep Ke saya Spray malam Dan lain-lain itu Kalihin Pernah Menanam cabai Dan alhamdulillah Waktu itu berhasil Alhamdulillah Berhasil sukses Pada Tahu hampir semua Warga Lebubbaka Dan sekitar Sekitar padang cermin Tahu semua Nah menurut kalihin Dari buncis Dengan cabai Itu mana Lebih baik Dari segi apa aja Mana yang Menurut kalihin Lebih Baik untuk dipilih Dari cabai Dari cabai dengan buncis Kalau untuk buncis Kita biaya Tidak seberapa Ya Kalau lagi ketemu Ya Hasilnya lumayan Ya Kalau di cabai Itu modalnya gede Harus mengeluarkan Dalam dua rantai Itu minimal Lima juta Lima juta Kalau buncis Cukup Satu juta setengah Sampai dua juta Satu juta setengah Sampai dua juta Itu untuk berapa Kampil Benih Kalihin Itu cuma tiga kampil Itu dari pengolahan tanah Sampai Kita menanam Pasang ajir Hanya cukup Satu juta setengah Dua juta Oh jadi ini Alasan kalihin Untuk sekarang Istirahat dulu Nanam cabai Lebih memilih Ini Memilih buncis Nanam buncis Karena Modal Irit Dari Dari segi modal ya Kalihin ya Dari segi modal Tapi kan Kalihin ini kan Bos Jual beli Kenapa Enggak memilih cabai lagi Karena cabai Lebih inilah Sebetulnya Lebih wow gitu Kalihin Nanti habis ini Kita tanam cabai TM lagi Oh rencananya ini Mau ditanam cabai TM Wah Undang-undang Maman ada aja channel ya Kalihin ya Supaya kita bisa berbagi Ke teman-teman semua Ini master Teman-teman Jangan dikira Ini bukan petani Teman-teman Walaupun tampangnya keren Seperti ini Ini petani teman-teman Beliau ini Menanam cabai Waktu itu Berapa Batang kalian 10.000 batang 10.000 batang 10.000 batang Tembus Nominal uang ya Iya Nominal uang ya Tembus nominal uang 150 juta 150 juta Luar biasa teman-teman Modal saya Cuma masuk 21 juta Dari pengolahan tanah Sampai Berhasil Dari pengolahan tanah Sampai berhasil Modal total 21 juta 21 juta Tembus 150 juta Tembus 150 juta Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman Ini realita ya teman-teman Walaupun mungkin secara kebetulan Ataupun secara faktor rejeki Dan lain-lain ya teman-teman Tapi Kita sebagai manusia Wajib berikhtiar teman-teman Dan ini adalah tokoh Petani yang sukses Yang sudah Pernah mengalami sukses Oh iya teman-teman Kita tanya juga dong Pahitnya Pernah gak gagal gitu Dalam bertani Kalihin Kalau masalah gagal Pernah setali Iya Tanaman bagus Iya Kalah di harga Oh iya teman-teman Petani memang benar ya Untuk petani Kita tidak bisa menentukan harga Jadi Kalihin ini Atau bapalihin ini Juga pernah mengalami Kerugian Yaitu Karena kalah dengan harga Nah untuk yang waktu itu Dapat 150 juta itu Kemenangan dari sisi apa itu Kok bisa jadi Dapat 150 juta kali ini Boleh dong bocoran Di segi harga Oh jadi waktu itu Karena menang harga ya Saya menanam Dari Harga 10 ribu Saya menanam TM Nah Nyampe 40 50 Sampai 75 Per kilogramnya Super sekali Saya 3 hari Digaji Dari cabai Paling dikit 15 juta 15 juta 35 juta Itu 3 hari sekali Wah kalau untuk Penjualannya Mungkin mudah ya Waktu mahal itu ya Itu dijual kemana kalian Apa ke Jawa Apa cuma sekitar Lampung Sini aja kalian Kalau penjualan Cuma hanya Bandar Lampung Wah untuk memasuk Bandar Lampung Waktu itu bisa ya Malah kurang mungkin ya Malah kurang Malah kurang Iya Karena waktu itu mungkin di Oh tahun berapa kali Tahun 2014 Tahun 2014 Mungkin waktu itu Cabai lagi langka Harga jadi Lagi super ya teman-teman Jadi Alhamdulillah Rezeki Untuk Bapak Lehin ini Dan untuk Menginspirasi kita semua Bahwa bertani cabai itu Memang ada yang menguntungkan Kalau lagi harga Bagus ya teman-teman Kalau lagi kena harga Kita akan Bisa kayak mendadak Bisa kayak mendadak Wah mantap ini teman-teman Iya Ini Kalihin sendiri ya Pemainnya sendiri Teman-teman Jadi pelakunya sendiri yang ngomong Kalau dapat harga bagus Menanam cabai itu Bisa kayak mendadak Teman-teman Ini perlu disimak ya Jadi Sekarang Sarannya Ini Kalihin Gimana caranya Supaya ikut sukses Atau Ya Belajar untuk sukses lah Seperti apa tipsnya Dari Kalihin Tipenya Yang penting kita mau Bekerja keras Ya Jangan mengeluh Di saat kita Lagi harga jatuh Pas harga jatuh Kita nanam lagi Oh jadi Walaupun misalkan Harga cabai ini Lagi turun Lagi ambruk Kita tetap menanam itu Kalihin Wah itu Bahkan kita nanam Harus melebar Nah Waktu Di saat murah itu Iya Wah mantap Ini ilmu teman-teman Satu catatan Kalihin Kalau lagi murah Tanamlah cabai Atau tanamlah Apapun Sebanyak-banyaknya Mungkin sekarang nih Tomat lagi harga ambruk nih Teman-teman Kita nanam Tanam tomat Teman-teman Supaya Pas kita panen Ketemu mahal Ketemu mahal Oh iya faktor-faktor Dari harga pertanian Untuk mahalnya itu seperti apa Faktor alam atau faktor apa Kalihin Menurut Kalihin Faktor alam Faktor alam Jadi maksudnya seperti apa tuh Kalau Alam seperti ini Ini lagi Semua panen Iya Nanti kalau udah daerah Daerah lain Tidak panen Kita harus Panen Kita ketemu harga Lalu kita membaca Orang lain nanam Itu bagaimana Orang lain nanam Kita nanam itu seperti apa Membacanya Daerah Gisting Daerah Jawa Tengah Daerah Jawa Barat Kita Kita baca dulu Bulan berapa dia panen Nah kalau dia panen Bulan 12 Kita harus panen Bulan 11 12 Eh bulan Bulan 1 2 Kita harus panen Bulan 1 2 Itu bisa Oh jadi faktor itu juga ya Faktor dari petani Panennya itu Serempak apa tidaknya Ya Kalihin Itu juga bisa Mempengaruhi Mempengaruhi di harga Iya Berarti teman-teman Bisik-bisik aja Ke teman-teman yang lain Kita tanemnya Jangan bareng gitu ya Teman-teman ya Kalau mau sukses seperti itu Jadi jangan semua nanam cabai Ya Seperti di Lampung Timur Sekarang nih Lagi banyak yang nanam cabai Sekarang Jadi kita Kita istirahat dulu aja Sekarang Untuk cabai Nanti kalau dia Sudah panen Kita nanam Nanti saya Insya Allah Nanti bulan sawal Nanti insya Allah juga Menanam Terima kasih kali ini ilmunya Ini juga Akan bermanfaat Untuk petani Di seluruh Indonesia Di seluruh dunia bahkan Ini akan menjadi ilmu Bagi petani Satu catatan kalian tadi Usahakan Walaupun murah Tetap tanam Yang kedua Usahakan Tidak panen Secara serentak Dan yang ketiga Apa lagi kalian Tetap Apa tadi Tetap Tetap semangat Ya Oke teman-teman Itulah perbincangan Kami dengan Petani Petani cabai TM Waktu itu Ini saudara Alihin Ini ilmu yang Bisa teman-teman Ambil Dari Kali ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax